Gubernur Jambi Al-Haris selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka atau Kamabida Jambi sangat mengapresiasi kepengurusan Pramuka Jambi tahun 2017 hingga 2022 yang banyak menorehkan prestasi. Untuk selanjutnya, dirinya berharap kepada pengurus yang baru, nantinya harus mempunyai nilai lebih agar prestasi Pramuka Jambi bisa meningkat. Gerakan Pramuka menjadi garda terdepan pembentukan karakter generasi muda. Dalam pembentukan kepribadian yang berahlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka atau Kamabida Jambi pada pembukaan Musyawara Daerah atau Musda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2022 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat 13 Mei 2022 lalu. Musda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2022 yang bertajuk mengabdi tanpa batas untuk membentuk karakter generasi muda Jambi yang simpatik ini turut dihadiri oleh Ketua Kewarda Jambi Sudirman yang juga menjabat sebagai sekda pemerintah provinsi Jambi. Al-Haris mengungkapkan pemerintah provinsi Jambi secara konsisten dan berkelanjutan akan terus melaksanakan peran dan fungsi sebagai Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Jambi sebagai Amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka guna memberikan bantuan dan bimbingan serta memberi perhatian terhadap perkembangan pendidikan kepramukaan di Provinsi Jambi. Untuk itu, ia juga mengharapkan pengurus yang akan dipilih nantinya dapat memberikan dampak positif bagi pengurus Kewarda Gerakan Pramuka Jambi dalam melaksanakan program kerja, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat partisipasi skala regional, nasional, dan internasional. Selamat ke pengurusan Gerakan Pramuka Kewarda Jambi dari 2017 sampai 2022. Banyak event-event nasional yang telah ditoleh prestasinya oleh Kewarda Gerakan Pramuka Jambi. Oleh karena itu, ini dipertahankan terus. Dan nama Jambi di tingkat nasional cukup baik, ya cukup baik di tingkat nasional. Oleh karena itu, saya berharap ke depan, pengurus yang akan dipilih nanti, saya berharap kinerjanya tidak boleh dibawa pengurus yang ada sekarang ini. Terutama target Pramuka Garuda yang tadinya baru mencapai 750 orang. Ini harus lebih bisa bertambah lagi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.